Seorang menantu pengusaha rotan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, luka parah dibacok pelaku percobaan perampokan yang ternyata temannya sendiri. Pelaku ditangkap setelah buron satu bulan. Abdul Kamir hanya bisa pasrah saat diringkus polisi di rumahnya di Kabupaten Pulang Pisau. Pelaku ditangkap setelah buron satu bulan terkait kasus percobaan perampokan terhadap Agus Setiawan, pengusaha rotan. Ironisnya korban yang merupakan menantu dari pengusaha rotan di Kota Sampit tersebut tak lain teman tersangka. Awalnya pelaku meminta tolong korban diantarkan bertemu rekannya di Kecamatan Bamang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Kamir menyerang Agus dengan senjata tajam hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Selanjutnya tersangka merampas mobil korban, namun usahanya gagal karena pintu mobil dalam kondisi terkunci. Pelaku keluar dari mobilnya untuk buang air kecil dan korban pun turun. Setelah buang air kecil, pelaku sempat berjongkok di pinggir jalan itu, di tepi sebuah parit. Dan pelaku dari belakang mengayunkan parangnya. Mengayunkan parang yang mengakibatkan korban dan pelaku terlibat dalam duel. Pelaku ini berupaya untuk mengambil harta benda milik korban berupa mobil Honda Brio Merah tersebut. Pelaku berhasil kami amankan oleh tim Resmob Polres Kota Waringin Timur di Kabupaten Pulang Pisau. Kini tersangka mendekam diesel tahanan Kota Waringin Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, INews melaporkan.